Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Demikian jawaban Yesus terhadap Petrus yang bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah terhadap aku. Saudari-saudara terkasih, barangkali masih banyak dari kita yang ingat sosok Nelson Mandela, pokok pengampun dan pendamai dari Afrika Selatan. Dalam autobiografinya yang berjudul Long Walk to Freedom, jalan panjang menuju kebebasan, ia menegaskan, saya tahu banyak orang yang mengharapkan saya mengobarkan amarah dan kebencian terhadap orang-orang kulit putih. Tetapi, saya ingin semua tahu, tak satupun dari orang kulit putih yang saya benci. di dalam penjara, amarah saya meredah. Tetapi, kebencian saya terhadap sistem apartheid, sistem pengelompokan antara orang kulit putih dan orang kulit berwarna di Afrika Selatan. Kebencian saya terhadap sistem itulah yang meningkat. Saya menegaskan, tak satupun orang kulit putih yang saya benci. Saya menegaskan, saya bahkan mencintai musuh-musuh saya. Tetapi membenci sistem yang membuat orang saling bermusuhan. Saya ingin tahu Afrika Selatan mengetahui bahwa perutusan dan misi saya adalah mewartakan rekonsiliasi, penyembuhan luka-luka lama, dan membangun Afrika Selatan yang baru. Saudari-saudara terkelas, apabila kita mengetahui bagaimana sejarah penderitaan yang sekian puluh tahun dialami oleh Nelson Mandela akibat sistem apartheid itu sampai di penjara sekian tahun dan dihina, di fitnah, dikencingi mukanya, di penjara. Tetapi kemudian jalan hidupnya terbalik. Dia kemudian menjadi sosok yang dikagumi, dibebaskan, dan bahkan akhirnya menjadi presiden Afrika Selatan. dan banyak orang yang menanti-nantikan memang bahwa dia akan membalas dendam. Tapi lihatlah, seorang sosok Nelson Mandela, seorang Kristen sejati, bahkan mencintai musuh-musuhnya. Saudari-saudara terkasih, kesaksian hidup seorang Nelson Mandela sungguh bertolak belakang dengan kesaksian dari orang yang berhutang 10.000 talenta kepada Tuhan-Nya dalam kisah Injil pada hari ini. Dia memohon supaya Tuhan-Nya bersabar dia akan membayar utangnya. tetapi karena Tuhan itu berbelas kasih. Dia mengampuni, menghapus hutang yang begitu besar terhadap Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? ketika hamba itu menemukan seorang rekan hamba lainnya yang berhutang kepadanya 100 dinar begitu kecil yang menangkap dan mencekik kawannya itu dan menyuruh membayar utangnya. Dan kawannya itu bersikap sama seperti dia dalam berhadapan dengan Tuhan-Nya. Sabar darah hulu hutangku akan kulunas tapi dia tidak tahu pengampunan dia tidak tahu maaf dia tidak tahu belas kasihan dia tidak mau dan menjebloskan temannya itu ke dalam penjara hanya karena hutang kecil. dan lihat apa konsekuensi bagi sikap seorang seperti itu. Tak kenal pengampunan tak kenal belas kasihan walaupun dia baru saja mengalami belas kasihan luar biasa. Saudari-saudara terkasih mari kita membandingkan kedua sosok itu Nelson Mandela dan hamba yang berhutang 10 tarenta itu dan bertanya dan saya saya ada di pihak mana? Saudari-saudara terkasih memaafkan dan barangkali khususnya wari orang-orang Indonesia itu tidak mudah bagi kita tidak mudah memberi maaf dia ada maaf bagimu itulah jawaban maka saudari-saudara terkasih setelah kita menemukan dimana posisi kita dalam dua sikap yang bertolak belakang itu mari kita camkan akibat yang menimpa hamba yang tidak tahu belas kasihan itu yang tidak siap mengampuni dan memaafkan dia bloskan ke dalam penjara sampai dia menunasi segala utam saudari-saudara saya kira pesan dari Injil pada hari ini yang juga adalah tema utama yang muncul dalam bacaan yang pertama mempunyai relevansi yang sungguh-sungguh mengenak sungguh-sungguh dalam situasi konkret kehidupan kita apakah kita seorang yang pemaaf atau yang tidak tahu memaafkan yang tidak siap memaafkan Banyak contoh dari sikap seorang Nelson Mandela sebagai seorang Kristiani sejati yang masih kita temukan dalam kisah kehidupan di tengah-tengah dunia seperti misalnya contoh lain Joe Louis itu mantan juara tinju kelas berat menaruh hasil pendapatannya dalam investasi dengan membeli sebuah tanah seluas 250 hektare suatu hari dia naik kuda untuk melihat-lihat di tanah yang baru saja dia beli lalu di sudut dari tanah yang di salah satu sudut dari tanah yang dia beli itu dia melihat ada sebuah rumah berwarna putih maka dia menuju ke sana mengarahkan kudanya ke sana sekedar untuk mengucapkan selamat pagi kepada penghuninya dia mengetuk pintu lalu muncullah dua orang sepasang suami istri yang sudah tua di depan pintu melihat tamu mereka mereka lalu memperlihatkan sikap tidak menerima mereka dengan garang beri mau apa kamu dan jolui menunduk memberi hormat dan berkata saya sedang berkeliling naik kuda dan saya mampir sekedar untuk mengucapkan salam kepada anda salam pergi lanjutkan kauna ikuda jolui terheran heran lalu bertanya apakah ada masalah masalah ya tentu ada masalah seorang kulit hitam baru saja memberi tanah ini dan kami mau kemana jolui menundukkan kepala dan kemudian berkata saya ada saya kenal baik si pembeli tanah ini dan dia mengutus saya untuk menyampaikan kepada anda berdua bahwa anda tidak perlu khawatir anda dapat tinggal di rumah ini dengan aman sampai seumur hidup seperti sebelumnya dan dia menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan kepada anda berdua anda tidak perlu khawatir anda akan tinggal di rumah ini seumur hidup tanpa membayar apa-apa jolui menghormat lalu pergi melanjutkan naik udah sambil bernyanyi saudari saudara banyak orang yang menjadi sosok luar biasa dalam hal kesabaran dalam hal memaafkan dalam hal mengampuni karena berdasarkan iman mereka bacaan kedua pada hari ini menegaskan entah kita hidup entah kita mati kita adalah milik Tuhan kita adalah milik Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang memiliki kita baik dalam kehidupan ini maupun dalam kematian telah memberi teladan arti dari mengampuni tanpa batas ingat ke kita akan doanya di atas salib terhadap orang-orang yang mengejek-ngejeknya menghinanya dan meluda menghina dia di atas salib doanya adalah ya Bapak ampunilah mereka itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat sikap yang sama menjiwai seorang Nelson Mandela sebagai seorang pengikut Kristus sikap yang sama menjiwai seorang Jolui sebagai seorang pengikut Kristus maka saudari-saudara terkasih mari kita tanya pada diri kita sendiri apakah saya juga mempunyai sikap seperti itu dan mari kita jamkan sekali lagi bukan sampai tujuh kali saja melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali kita harus mengampuni saudara menjadi pengampun seperti Kristus sendiri adalah pengampun Tuhan memberkati kita amin terima kasih